Halo guys, apa kabar? Di video kali ini saya mau lanjut ya nge-review karakter-karakter di akun yang bikin saya tuh ngiri banget deh pokoknya deh. Ini akun yang sangat rapi, karakter limitednya bisa dibilang semuanya ada dan termasuk Eidolon 2-nya juga ada kecuali Kafka ya. Karena saya rasa dia belum sempat untuk ngambil Eidolon-nya ya, tapi sih saya rasa sih dia bakal ngambil sih Eidolon 2-nya Kafka sih sebelum bannernya habis ya. Dan bukan karena itu aja yang bikin saya tuh betah banget mainnya tuh reliknya tuh rapi banget. Aduh ampun dah, makanya tuh saya yakin sih di dunia Hongkai Star Real sih ya saya yang paling ampas sih reliknya sih. Gila-gila, ini mantep banget, reliknya mantep banget. Saya bener-bener gak habis pikir ya, banyak orang tuh yang relik itu bagus-bagus, malahal ada yang lebih bagus daripada viewer saya ini, itu saya juga gak ngerti deh ceritanya gimana deh. Oke, dan sekarang saya mau main di MOC 9 ya, saya akan menggunakan Loca, Weld, Sele, dan juga si Silver Wolf di first half. Dan di second half-nya saya menggunakan Gepard, Jingyuan, saya mau cobain Jingyuan E2. Dan dengan bro-nya dan Jingyuan ya, melawan Sepharop. Gimana kita lihat ya, oke Loca-nya sih seharusnya sih gak ada perubahan ya. Ya perubahan dikit-dikit, jadi saya gak harus go through lagi secara keseluruhan ya. Yang saya mau ingetin dia disini ya, Loca-nya dia tuh cukup hoki pas gaca ya. Dia pernah gaca, dia bilang dalam satu multi-pool, dia bisa dapet tiga gitu. Jadi makanya cuma Loca-nya sendiri E4. Dan kalau bisa dilihat ya dari segi damage, E1-nya Loca itu ketika field-nya aktif, allies punya attack, semuanya naik 20%. Oke. Dan saya akan menggunakan Weld ya. Lihat, dia punya Weld aja tuh rapi, lihat Crit Rate-nya hampir 70, Crit Damage 129%. Terus dia pakai In the Name of the World, ya. Dan Trace-nya juga rapi. Dan ini Relic-nya juga rapi, tuh lihat. Dia Relic-nya tuh dia lakukan, apa namanya, dia build Weld-nya, dia tuh sebagai Sub-DPS ya. Mantap. Tuh, ada efek E3 juga. Lihat, Crit Rate-Crit Damage attack. Waduh, gila-gila. Bener-bener mantep sih itu ya. Speed Crit Rate-Crit Damage, gila-gila. Ah, mantep banget ya. Dan Eidolon, oke. Weld kan, dia kan bukannya limited ya. Jadi, ya oke lah, E1 lah. Kalau Off-Rate takut dia. Wah, bener-bener lah kalau Off-Rate, nggak ada obat ya. Oke, selanjutnya Sele. Dia pakai ini ya, Signature LC-nya. Saya juga mau cobain, ah, Sele pakai Signature LC. Dan tentu saja, Sele-nya E2. Wuh, mantep, mantep. Kita lihat dari Morses dulu, lihat Crit Rate-nya 59%. Crit Damage-nya 202. Gila, gila, gila. Ini sih. Gila, mantep banget ya. Light Cone, Trace-nya. Wuh, mantep. Oke, yang ini naiknya Dev banyak ya. Yang Syrvowoof. Oke, dia ada Efek Hit Rate. Attack, Wolf. Attack, Crit Rate, Crit Damage. Nah, ini bagus nih. Dev-nya kalau nggak salah naik sekali ya. Tapi ini bagus ini. Ya, Attack, Crit Rate, Crit Damage bagus ini. HP, Efek Hit Rate, Crit Rate. Ini cuma naik sekali doang. Nah, ini kurang bagus ya. Tapi, jujur aja ya. Mau dapetin baju Crit Damage dengan opsi Substance Crit Rate itu. Apalagi yang naik sekali. Itu untuk Syrvowoof. Susah banget. Boro-boro naik. Dapet aja kagak. Oke, ini Sele-nya nggak pake itu ya. Nggak pake Speed Boots ya. Quantum Damage Boost. Crit Damage. Wow, ini bagus. Oke, oke. Dia dapetnya Efek Hit Rate. Mungkin ini... Ya, nggak. Silver Wolf-nya pake apa dia? Oh, sama pake ini. Oh, ya nggak, nggak. Ini tetap masih lebih bagus ya. Dibanding yang ini ya. Oh, mantep ya. Mantep, mantep. Speed-nya 115 ya. Anak rendah ya speed-nya ya. Kenapa ya dia nggak pake Speed Boots ya? Ini Speed-nya 7. Mau pake ini nggak? Tapi Crit Rate-K Crit Damage-nya kecil ya. HP, def. Ya udahlah. Biarkan aja lah. Saya sih kurang suka ya. Kalau Speed-nya terlalu rendah gini. Tapi sih, gila. Apa itunya sih? Damage-nya sih bakal kenceng gini. Kenceng banget ini. Oke, Silver Wolf-nya juga sekecil 117. Gak agak lambat ya. Oke, nggak apa-apa. Karena di sini saya akan gunakan Locha dan juga si Weld ya. Jadi, Weld akan melakukan slow dan action delay terhadap musuh. Gitu ya. Tadi udah ya. Sale-nya udah ya. Dan E-Dolon sale-nya. Oke, Crit Rate naik 15% ya. Ketika hantem musuh yang HP-nya 80% atau lebih dari 8%. Dan Speed Boost-nya stack 2x. Oke, sale-nya ada Speed Boost. Mantep. Dan ini bisa stack 2x karena E2. Kalau Silver Wolf, after Ultra Ultimate, Silver Wolf regenerate. Oke. 7 energy for every debuff. Wah, mantep ini. Jadi, ultimate. Ketika using ultimate kepada musuh dan debuff-nya ada 5 langsung. Ketrigger 5x. Wah, gila mah ini. Jadi, ultimate-nya itu cepat banget. Bisa keluar lagi. When enemy enter battle, langsung reduce their effect crash by 20%. Parah ini. Aduh, gila-gila. Efek kit rate, efek kit rate. Oke, mantep. Crit rate, efek kit rate. Oke. Mantep. Coba kita lihat Silver Wolf efek kit rate-nya berapa. 69 yaudahlah. Tapi, crit rate, crit damage-nya dong. Attack-nya juga 2700 lagi. Aduh, gila ini mah. Pakai ini ya. Signature LC ya. Gila. Semuanya Signature LC. Mantep. Oh, ini. Gepard. Huh, def-nya 4800. Gila. Oke, untuk Gepard juga kayaknya nggak ada perubahan ya. Gepard mah, E-nya, E-dolonya masih nggak begitu suka. Udah, langsung aja kita ke Chinggian ya. Chinggian. Oke, attack 31. Speed-nya rendah. Oke, dia nggak pake speed boost. Crit rate-nya dong. 74. Crit rate-nya 168. Gila. Tinggi banget ya orang. Crit rate-nya. Crit rate-nya gue bingung. Bisa sampai 70. Saya aja 50 aja tuh. Kayaknya udah susah banget. Parah, parah. Oke, lining order ada 10. Relic. Chinggian. Oke, dapet speed. Oke, dapet speed. Attack crit damage. Oke. Crit rate-nya efek crash. Oke. Crit rate. Oh, dia pake crit rate body ya. Wah, crit damage-nya naik semua. Naiknya cukup banyak ya. Eh, banyak nggak ya? Oh, nggak juga ya. Tapi lumayan lah. Dapet crit damage 18 ya. Lumayan ini. Attack. Wah, ini bagus banget ini. Ini bisa dibilang sempurna ini naiknya. Attack sama death nggak naik sama sekali ya. Yang naik hanya crit rate-nya. Gila, crit rate sampai 11%. Saya aja satu piece bisa dapet. 5% aja tuh udah syukur-syukur banget. Mining damage. Crit damage, wow. Crit damage-nya lumayan ya. Saya juga nggak pernah tuh punya yang crit damage-nya lebih dari 15% per piece. Kayaknya nggak punya deh. Kalau ada pun juga sangat minim banget. Oke. Overall sih, bagus sih. Yang nggak begitu bagus saya, tetap masih bagus sih menurut saya sih. Oke. Edo Lord-nya cinggian. Ketika landing load attack, damage multiplier on enemy adjacent to the target increase. Oh, jadi ketika landing load-nya nyerang, kan dia kan serang musuh-musuh yang ada tuh. Nah, ketika dia serang ini, musuh yang terkena efek blast-nya, damage multiplier-nya naik ya. Ketika lightning load take action, damage yang disebabkan oleh cinggian basic attack, skill dan ultimate naik 20%. Jadi damage increase ya. Setelah lightning load attack, damage increase ya. Kecinggian ya untuk 2 turn. Puh, mantep. Oke. Bro-nya udah ya, bro-nya ya. Yang lihat crit damage-nya 180%, 198%, dan super imposition 4. Dan idolo-nya kita lihat lagi ya. Oke. Ketika menggunakan skill, target ally speed naik 30% setelah take action untuk 1 turn. Oke, mantep. Oke. Tingyun. Tingyun-nya dia, saya udah utak-atik ya. Tadinya tuh speed-nya rendah. Lebih rendah dari bro-nya. Saya nggak begitu suka. Saya lebih suka tingyun-nya itu duluan. Tingyun duluan baru bro-nya ya. Dan menggunakan planetary render full. Trace-nya seperti ini. Jadi kan kita mau giniin si Cinggian kan 1280. Jadi dikali 0,5. Dibagi 0,25. Jadi 2560. Jadi ini just nice ini. Just nice lah ya. Overshot sedikit, but it's alright. Oke. 4-piece speed set. Dan ini saya utak-atik ini aja sih. Ini space ceiling-nya ini. Tadinya dia pakai yang ini. Saya tukar sama si Yukong dulu. Sebentar ya. Dan ini energy region. Saya nggak utak-atik. Karena udah cukup. Ya udah cukup. Mantap. Oke. Mari kita let's go. Oke. Mari kita coba lihat ya. Mantap banget ini. Ya kalau misalnya kita main pakai weld ya. Permulaannya aja enak banget. Udah langsung ini. Udah langsung apa namanya. Udah langsung apa tuh. Musuhnya kena delay. Ya. Saya pikir mau hantam dia sebelum keluar. Tapi udah keluar dulu. Kena daya energy. Udah langsung. Oke. Oke. Cantem. Lagi. Jadi kita heal dulu ya, cicil heal. Boom. Oke, heal dulu. Oke, mati dong. Full crit. Mantep, gila. Nggak bisa gerak. Nggak bisa gerak musuhnya dong. Gila. Lu lihat. Nggak bisa gerak. Udah mati. Mantep banget. Oke. Langsung. Oke. Uh, kontum. Aw. Aw, aw, aw. Oke. Aduh, 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 aduh. Aduh, jangan gitulah, sayang. Gila. Gila ya locanya, healnya ya. Uh, mantep banget. Nggak ngotak gitu. Healnya nggak ngotak. Ayo. Kret, 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 kret. Wah, gila. Mantep, gila. Nggak, nggak pake bronya Ting Yun aja udah kayak gitu damage-nya. Nggak, bener-bener nggak ngotak ini. Bener-bener nggak ngotak ya. Masih heal nih, gila. Boom. Gila. Ultimate-nya langsung udah keisi. Berapa ini? 30% ya kira-kira ya. Ow. Oke, mati. Ultimate. Buh, mantep. Gila. Asik banget ya. Kalau punya karakter yang itunya reliki jadi, karakternya juga bagus. Wah, gila. Bikin betah ya main. Nah, sekarang kita cobain si Jing Yan. Udah, langsung. Ultimate aja udah. Langsung. Mantep, langsung. Ini... Boleh deh, langsung ultimate. Langsung rata. Parah, gila-gila. Oke. Jangan terlalu cepat juga ke itu. Jangan terlalu cepat juga ke next round juga. Oke, nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Ini kita... Oke. Nggak apa-apa. Ow. Jangan gitulah. Oke. Langsung ultimate dulu. Tingginya lupa nge-bof. Ah. Mantep, ya. Gila. Subvarok. Wah, ultimate de Jing Yan. Belum ini lah. Oh, nggak apa-apa. Bisa, bisa, bisa. Bisa, bisa, bisa. Tenang, tuh, kan. Tenang, tenang. Relax, relax. Oke. Ini kasih. Bro-nya jalan. Langsung skill. Oke, santai dulu. Santai dulu. Santai dulu. Ya, tunggu itu keluar. Nah, itu dia. Kita hantem dulu ini. Langsung pakai deh. Takut. Takut di... Takut di... Takut di... Tidaknya di itu. Di... Di... Ah, bro-nya dong. Kocak banget. Gila, gila. Malah, bro-nya. Ya, tapi mending kan bro-nya sih. Dibanding itu. Dibanding Jing Yan. Oke, let's go. Tingin saya tuh ya... Belum dapat energy region. Jadi tuh enak banget kalau Tingin pakai energy region. Enaknya bukan main. Rasa banget. Cepet banget tuh timete keluar. Sekarang yang saya rasakan ditingin saya tuh ultimate-nya kurang cepet keluar. Kurang cepet. Ya, back. Balik lagi ke ini. Balik lagi ke kita punya relic lagi. Gitu. Ya, soalnya kalau saya pakai energy region yang udah ada dulu ya pas saya build ya. Atk-nya kurang. Uh, mantep-mantep. Gila ya, asik banget ya. Aduh. Ini... Oke, keluar ultimate. Kayaknya ada deh. Oh. Mantep ya. Ada refund ya. Ultimate keluar gak? Ah, keluar. Mantep. Langsung aja udah. Nartin aja udah. Gila. Uh. Enak sekali ya. Bener-bener bikin nagih ya ini. Akun kayak gini tuh bikin nagih. Enak banget. Uh, mantep. Oke. Sampai selesai videonya. Saya harap video ini menghibur kalian ya. Bagi kalian yang seperti saya ya. Yang gak begitu hoki di rally. Dan juga karakternya juga gak ada yang idolon ya. Demikian karakernya. Lumayan lah ya. Kita bisa lihat ya. Akun orang lain ya. Yang punya idolon yang rally therapy tuh seperti gimana ya. Bener-bener ke walk in the park, man. Oke, next-nya. Saya mau coba pakai karakter DPS lain ya. Seperti Krapka ya. Dan saya bakal mainin di sini ya. Oke, sampai selesai videonya. Terima kasih nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.